Mikir seperti ini ada kerutan, terus kita tarik seperti ini ada kerutan, pada saat diam nggak ada kerutan, nah itu tempatnya hati-hati sekali memberikannya, karena kita nggak bisa pakai bahasa marketing, facelift tanpa surgery, facelift tanpa operasi, tadi itu semua, yang paling penting yaitu sebelum kita melakukan laser, botox, filler, dan operasi, yang paling penting yaitu Kita akan bicarakan tentang laser dan suntikan, kalau kita treatment di klinik ada beberapa cara untuk membuat wajah kita semakin baik, terutama dari segi kulitnya, dan kita dihadapkan dengan pilihan antara laser dan suntikan, kita mesti tahu apa itu laser, apa itu yang kita sebut suntikan, nah kalau laser, laser itu lebih spesifik di kulitnya, kualitas kulitnya gitu, Apakah kulitnya itu ada kerutan-kerutan kecil, apakah warna kulitnya itu menjadi agak kehitaman, ada belang-belang atau kehitamannya, itu laser, nah sedangkan suntikan itu lebih dalam, nah kalau suntikan itu kita bicarakan dua, pertama kerutan yang terjadi pada saat kita berekspresi atau dynamic wrinkle, jadi pada saat kita angkat alis, disini ada kerutan, kemudian pada saat tertawa disini ada kerutan, berkerut disini ada apa, mikir seperti ini ada kerutan, terus kita tarik disini seperti ini ada kerutan, nah itu tempatnya botox, jadi botox itu melemahkan syarab di daerah situ gitu, jadi kalau botox saya suntikan di tangan, tangan kita jadi lemah, nah seperti itu tujuannya untuk melemahkan otot di area yang kita suntikan, kalau kita suntikan disini nggak akan ngaruh kesini gitu, kalau suntikan disini nggak ngaruh juga ke atas, dia di tempat di area-area spesifik di area yang disuntik saja, nah kalau misalnya terjadi sesuatu yang sudah ada cekungan, cekungan, jadi sudah ada cekungan, kalau tadi kan pada saat kita angkat alis baru ada cekungannya, tapi pada saat kita diam aja ada cekungan seperti ini, garis senyum, nah ini artinya cekungan itu memang sudah ada tanpa harus berekspresi dulu, memang sudah ada cekungannya, nah tujuan kita adalah untuk menambahkan volume, jadi itu gunanya filler, filler itu gunanya untuk menambahkan volume di tempat-tempat yang sudah cekung, atau yang volumenya kurang, misalnya di pipi, pipi ini ada flat, kurang, dagunya kurang, misalnya ada cekungan disini juga kurang, atau di daerah sini tempel ada cekungan kurang, kalau lihat dari samping disini ada cekungan juga, nah itu gunanya filler, filler untuk menambahkan volume di daerah yang kurang volumenya, karena kita makin usia, makin berkurang volume kita, lemak kita makin berkurang, kulit kita juga makin menipis, nah itu yang baru kita berikan filler, jadi itu bedanya botox dengan filler, nah filler ini hati-hati sekali memberikannya, karena kita nggak bisa pakai bahasa marketing, facelift tanpa surgery, facelift tanpa operasi, yaitu dengan dintikan filler, hati-hati karena wajahnya akan menjadi bulat-bulat, jadi jadi bulat-bulat, jadi kita mesti sampai di batas tertentu, kita mesti stop untuk filler, kalau nggak nanti wajahnya jadi agak aneh, bagaimana caranya kita mesti tahu apa yang kita butuhkan, kita mesti balik lagi ke proses kita ya, proses aging, proses aging itu dia ada kualitas kulitnya, karena kolagennya menipis, banyak stres di badan, di sel kita, sehingga kolagennya menipis, sehingga banyak kerusakan dari sel-sel kita, termasuk sel-sel di kulit, jadi dia menipis, jadi akan berpengaruh ke kulit, kualitas kulit, jadi kita bisa lihat ada ringkel, ada kerutan, ada cekungan, ada flat, rata, bibirnya menipis seperti itu, banyak kerutan-kerutan daerah bibir, nah itu kualitas kulitnya, kemudian yang kedua volume, jadi mulai menipis, mulai cekung di sini, mulai cekung di sini, itu volume, mulai ada garis senyum, garis jol di sini, bibirnya mulai menipis, nah itu volume, yang ketiga yaitu kendur, jadi pipinya udah mulai turun ke bawah, lehernya udah mulai kendur juga, seperti itu, nah kita mesti ngerti, kalau kualitas kulit, kita mesti melakukan yang namanya tindakan laser, botox, dan filler, dan kalau problemnya di kulit-kulit yang kendur, yang kita bisa lakukan yaitu dengan cara operasi, jadi jangan sampai berharap dengan botox, dengan laser, Anda bisa facelift gitu, bisa menghilangkan kulit yang kendur, dengan botox dan laser, nggak bisa, filler bisa mungkin mengurangi sedikit, tapi nggak bisa terlalu banyak, karena nanti jadinya akan aneh terlalu banyak filler di wajah, jadi kalau leg city atau kendur, hanya operasi, hanya operasi facelift, mungkin ada yang lebih sederhana yaitu dengan menggunakan benang, ada menggunakan dengan ultrasound, atau dengan operasi, tapi pekerjaan benang dan ultrasound itu hasilnya tidak akan sebaik operasi, dari hal yang tadi itu semua, yang paling penting yaitu sebelum kita melakukan laser, botox, filler, dan operasi, yang paling penting yaitu kita punya basic, basicnya fondasi daripada perawatan kita sehari-hari, yang pertama kita mesti punya basic skincare, basic skincare itu yaitu sunscreen, moisturizer, facial wash, nah itu basic skincare, kemudian baru kita punya zat-zat anti-aging seperti niacinamide, vitamin C, retinol, arbutin, itu kita mesti ada, jadi kita nggak bisa mengandalkan langsung aja dengan, oh saya mau botox, filler, laser, tapi nggak punya basic skincare, harus punya basic skincare, karena rata-rata kerusakan kita di wajah itu, kulit itu biasanya karena sinar matahari, yang lain adalah pola hidup, kalau kita lakukan skincare, kemudian banyak treatment, tapi pola hidup kita belum tepat, nah itu menimbulkan kerusakan di kulit, jadi sebenarnya aging itu proses perbaikan dan kerusakan, jadi proses manual adalah lebih banyak biasa disebabkan oleh proses inflamasi atau peradangan di badan kita, jadi jangan lupa pola hidup sehat juga penting, jangan terlalu banyak gula, karena gula itu akan menimbulkan radang di badan kita, jangan terlalu banyak stres dan mesti tidur cukup pada saat kita tidur, disitulah growth hormone yang akan berkembang, dia akan meregenerasikan sel-sel kita, dia akan membentuk sel-sel baru pada saat kita tidur, pada saat kita bekerja, pada saat kita berpikir, beraktifitas, itu adalah proses untuk merusak atau proses katabolisme, pada saat kita tidur adalah proses untuk membentuk, nah kita harus seimbang antara proses memecah dan proses membentuk. Terima kasih telah menonton!